Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan tadi Presiden Jokowi ini mendarat di Lanut Asanudin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat saya melaporkan saat ini yakni di Bendungan Karaloe di Kabupaten Goa dan tadi mendarat setengah jam yang lalu atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah Salah satu agenda kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke Sulawesi Selatan hari ini yakni meresmikan Bendungan Karaloe yang berada di perbatasan Kabupaten Goa dan Kabupaten Janeponto tepatnya di kecamatan Tompobulu atau jaraknya sekitar 137 km dari kota Makassar Tadi Presiden Jokowi tiba dan disambut oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono kemudian juga disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kemudian PLT Gubernur Sulsel, Bupati Goa, Bupati Janeponto, Kapolda Sulsel dan juga bersama dengan rombongan terbatas dan juga pemirsa tempat saya melaporkan saat ini yakni di Bendungan Karaloe yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo Bendungan ini berada di perbatasan Goa dan Janeponto Bendungan ini dibangun pada bulan Desember 2013 lalu dan rampung tahun 2021 Bendungan ini masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN dan Bendungan ini merupakan Bendungan ke-9 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi sepanjang tahun 2021 Tadi Presiden Jokowi secara simbolis membuka pintu air Bendungan sebagai tanda bahwa Bendungan Karaloe resmi beroperasi dan juga tadi mendatangani prasasti Fisik Bendungan ini dikerjakan oleh PT Nindya Karya dan dibayai oleh APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga Direkturat Sumber Daya Air Balai Besar Sungai Pempengan Jeneberang Untuk Bendungan Karaloe sendiri memiliki luas gendangan 145 hektare yang mampu menampung sekitar 40 juta meter kubik air Pemanfaatannya sendiri ini akan digunakan untuk irigasi seluas 7 ribu hektare lahan pertanian yang mengalir di 10 kecamatan di Kabupaten Jenebonto dan 1 kecamatan di Kabupaten Goa Untuk produktivitasnya sendiri Bendungan Karaloe ini mampu memproduksi sekitar 440 liter air baku per detik dan menghasilkan 4,5 megawatt pembangkit listrik tenaga air serta akan dijadikan sebagai salah satu lokasi wisata baru di Kabupaten Jenebonto Residen Republik Indonesia, kifat di tempat pacar Alhamdulillah Bentungan Karaloe yang dibangun menghabiskan anggaran 1,27 triliun hari ini Alhamdulillah telah selesai dan siap untuk kita resmikan Bentungan yang nantinya akan bisa mengairi 7 ribu hektare Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jenebonto Jadi ini bentungannya ada di Kabupaten Goa Tapi yang mendapatkan manfaat nanti para petani di Kabupaten Jenebonto 7 ribu sekali, 7 ribu hektare Sebuah keluasan yang sangat besar sekali Hingga dengan adanya bendungan Karaloe ini Petani yang sebelumnya dulu hanya panen padi sekali, palawija sekali Nanti insya Allah bisa 2 kali panen padi dan sekali palawija Sehingga bisa meningkatkan pendapatan income kesejahteraan bagi para petani Bentungan ini juga akan mengurangi banjir Terutama yang ada di Jenebonto Sebesar Hitungan-hitungannya ada sebesar 49 persen Kita ingat Harus saja tahun Tahun 2019 di Jenebonto terjadi banjir besar Ini dengan adanya bentungan Karaloe ini akan bisa dikurangi 49 persen banjir yang ada Ini juga akan memberikan dampak yang baik Karena airnya di banjir dari bendungan Karaloe ini Dan juga kemanfaatan bagi pembangkit listrik Air baku Yang semuanya nanti diberuntukkan bagi masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!